Hari ulang tahun, Satuan Polisi Pamung Praja G66 sudah seharusnya menjadi momentum peningkatan SDM anggotanya. Oleh karena itu, anggota Satpol PP sudah sewajarnya jika memiliki kualitas yang mumpuni terkait dengan penegakan perda. Peningkatan kualitas SDM anggota Satpol PP menjadi penting ketika dalam penyelesaian permasalahan di lapangan menjadi mandek dan tidak terselesaikan. Standarisasi kualitas SDM menjadi sangat urgen ketika permasalahan yang ada menjadi terbengkalai begitu saja. Fenomena demikian membuat orang nomor satu di Jawa Tengah harus angkat bicara dengan peningkatan kualitas SDM anggota Satpol PP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti masih minimnya kualitas SDM anggota Satpol PP saat ini. Hal itu dikatakannya ketika menjadi Inspektur Upacara Hutsat Pol PP di Pati beberapa waktu lalu. Pelatihan, sebenarnya di dalam undang-undang ASN itu setiap aparatu sipil negara, BNS itu berhak, berhak untuk mendapatkan pelatihan. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah karena Komendan Satpol PP harus mampu melakukan asesmen. Apa kebutuhannya sehingga dimasukkan ke dalam program didika masing-masing. Maka tadi, Pak Rofi, di level provinsi kita siapkan untuk menyusun itu. Sehingga nanti kalau enggak pelatihannya bisa berhasil. Kampu melakukan asesmen yang usia yang rata-rata ini hanya yang rata-rata. Kenapa? Tergantung fungsinya. 50 tahun ke atas kan masih boleh. Jangan dikira kekuatan fungsi itu hanya untuk itu. Belum tentu. Yang 50 tahun ke atas memberikan pendekatan kepada yang tua-tua. Iya kan? Ganjar Pranowo juga menambahkan bahwa kualitas SDM anggota Satpol PP harus segera ditingkatkan secepat mungkin. Oleh karena itu, wacana peningkatan kualitas SDM anggota Satpol PP harus segera direalisasikan.